Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan judul yang kita tulis kau muslimin Ternyata begini isi ceramah wali majedub Jadi disini kita akan menyimak ceramah wali majedub Wali majedub ini adalah salah satu nama dari tingkatan wali-wali Kata mereka ya Kata mereka yang mengklaim bahwa mereka ini paling banyak walinya Dan ini wali majedub ini wali yang tingkatannya sudah tinggi Makomnya sudah tinggi Konon katanya wali majedub ini adalah wali yang akalnya Sudah Allah subhanahu wa ta'ala cabut Karena orang tersebut fana lah istilahnya ya Orang tersebut tenggelam di dalam kecintaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau sekelas para sohabat Radiyallahu anhumma jema'in Sekelas para ulama rahimallah Para imam madhab Para imam ahli hadis Mereka ini gak ada apa-apanya Kalau dibandingkan dengan wali majedub Karena apa? Karena secinta-cintanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan nabinya Muhammad SAW Mereka gak sampai ke derajat majedub Gak sampai Jadi majedub ini luar binasa Dan tanpa panjang lebar kaum muslimin ya Kita langsung saja simak Ternyata begini Isi ceramah wali majedub Allah subhanahu wa ta'ala Bikitaab al-askari Al-imam nawawi Al-imam Khalid din yosuf Hadis al-abd-kadir Bil-abd- Sayyidin al-abd-kadir Bin Zihwan al-bahar Azkur Allah Azkur Allah Azkur Azkur Bikitaab Zihbin Wa alim Wa ma yastakillahi Ya ayatnya Bahwan Ya jahal lhoum maharaja siapa Siti Mahroja dikasih rezeki banyak kepada Allah siapa Habib Sehan cuman gua benci-benci jeling kepala jeling nih pikirin apaan habis kau jangan dibawa ntar meleduk mobil bapak banyak jengar-jengar banyak yang kata bayar pakai juta senang udah dateng Nabi Musa old school dikitabimusa siapa siapa saya nah ini yang udah nemuin gua siapa Nabi Muhammad Nabi Musa emang Nabi Musa keren gak iya wang kayak orang apa wang kayak orang Belanda ya ada lurunya Charles Bronson wang Nabi Muhammad tapi siapa wang ada jen dari kemer lah tentu lautan lumensi ya ada dari kemer lautan siapa air itu kemer kalau cara 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 inggris merah air lautan merah wang itu nabi Muhammad Nabi Musa ini jauh masa nabi minum limun sprit Bukan yang kuning Itu bukan Besok Dipanggil siapa Alimun Almudin Alisen Alkasim Nabi Muhammad Alikasif Kalau itu mencari Dileguk Gak nampu Alhasim Aluang Alasim Kalau itu mencari Alasim Ini Alasim Alasim Ini Alasim 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 Wazix Alasim Wazix Enam Engkau curpu Enam 좋 In tanya lagi apa Nabi Muhammad kubi menes merah banget yang lain buah lengkeng ambil buah lengkeng yang diketok dibangking enak aja tuh dari segitu masak tapi orang yang bentuk memuntar Bukan Wan yang bentuk kita buah lengkeng asal dimakan diketok dibangking mo dan namre garega chut samdhe garega chukri rame 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 halal tetuhi neki subha halal itu kan laku ini juga subhanallah cedengku turut cedengku sayang lalu ia diambil orang cedengku 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Kira-kira bakal jadi orang yang ngerti agama Apa malah jadi orang gila? Kalau kami yakin Dengan Anda belajar dengan wali majedup Ini pasti akan jadi orang gila Coba Dari ceramah yang panjang Yang sudah kita tampilkan tadi Apa yang didapat coba? Nggak ada kaum muslimin Ngomong lantur, nggak jelas Padahal asas Dasar dalam berdakwah itu Dengan bahasa yang paling mudah Untuk difahami Ya itulah akibat Orang yang nggak waras Tapi dianggap wali Jadi ngelantur Itu Pemahaman yang sesat dan menyesatkan Coba Itu yang mendengarkan ocehan Orang gila seperti itu Apa nggak lebih Parah namanya? Kok kayak nggak ada Dai yang Waras gitu lah ya Nggak ada dai, nggak ada ustadz, nggak ada ulama Yang bener Yang lurus Yang waras Yang sehat Sehingga Orang gila Disuruh ceramah La ilaha illallah Itu Akibat Mendefinisikan Waliullah Tapi tidak menurut Al-Quran dan Sunnah Tidak menurut Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman Yang sahih Itu definisi Wali yang sesat ODGJ Dianggap wali Wali majedub La ilaha illallah Ya coba kaum muslimin Kalau wali itu Definisinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Selamat Aman Ya Di dalam Al-Quran Surat Yunus Allah SWT mengatakan Wali Allah itu adalah Orang yang beriman Dan bertakwa Jadi Definisi orang yang beriman Dan yang bertakwa Itu adalah orang yang Faham akan syariat islam Dan mengamalkan syariat islam Dengan baik Itu wali Ya Kalau definisi wali Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Maka pantas disuruh ceramah Ya Kalau ada orang yang bertakwa Yang beriman Bertakwa Faham akan syariat islam Mengamalkan syariat islam Dengan baik Maka pantas disuruh ceramah Ya Pantes disuruh ceramah Dan layak untuk diambil ilmunya Lah kalau orang Gila Yang disebut Majedub Faham apa dia Mengamalkan apa dia Ya Lihat aja Wali-wali Majedub itu Gak ada yang jelas Dan kalau wali itu Definisinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Maka kalau ceramah Isinya pasti ilmu Kau muslimin Ya Bukan seperti ODGJ yang seperti itu ODGJ disebut wali Innalillahi wa inna ilahi roji'un Ya Mudah-mudahan Kau muslimin yang selama ini Percaya dengan adanya Wali Majedub Dengan adanya Orang yang gila Yang dianggap wali Ya Mudah-mudahan Segera sadar Sebelum ikut-ikutan Kebablasan menjadi Wali Majedub Ya Sebelum kebablasan Ikut-ikutan menjadi Gila Salam waras Salam akal sehat Barakallahifikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh